Pemirsa angin kencang yang melanda kota Bekasi, Jawa Barat menyebabkan rambu penunjuk jalan berukuran besar, roboh tertiup hembusan angin. Sementara pengendara motor yang melintas dilaporkan tewas usai tertimpa papan tersebut. Angin kencang yang terjadi di beberapa titik di kota Bekasi, Jawa Barat membuat sejumlah pohon tumbang. Kuatnya angin juga membuat rambu penunjuk jalan di underpals bulak kapal kota Bekasi roboh. Rambu ini diduga tak kuat menahan kencangnya hembusan angin, akibatnya rambu jalan ini menimpa salah satu pengendara motor yang merupakan pengemudi ojek online. Korban dilaporkan meninggal dunia saat dievakuasi oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi ke Rumah Sakit Juanda. Sementara motor korban yang masih terparkir di dekat lokasi turut hancur akibat hantaman rambu yang roboh. Beritakan ini awalnya ambruk, yang abang tahu seperti apa sih bang? Bang, 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 saya dapat info dari rekan saya. Saya sudah ke sana posisi pelang sudah diangkat, sudah di pinggirin. Sudah di evakuasi? Sudah di evakuasi. Baik. Jadi yang abang lihat korbannya ada berapa? Korban ada dua. Yang satu, kakinya ringan, apa? Buka ringan. Buka ringan kakinya. Yang kedua, yang ini, yang meninggal. Tinggalnya di rumah sakit. Itu yang korbannya meninggal yang abang ketahui disebabkannya kenapa? Kalau saya tahu, ketimpa tiang dia. Oh ketimpa tiang, iya. Yang saya dapat. Terus itu, anggota ngomong ketimpa tiang. Oh gitu. Untuk kondisi gendarannya saat ini gimana bang? Kondisi gendarannya, spring sek sih. Hancur gitu bang? Iya, hancur. Baik, baik. Nah, ya, abang ngantarin korbannya sendiri ke rumah sakit mana bang? Ke rumah sakit juanda. Ke rumah sakit juanda. Infonya bagaimana kalau korban yang lupa itu bang? Yang lupa tadi langsung udah jalan. Udah jalan lagi? Kalau yang ke rumah sakit? Rumah sakit tadi meninggal di rumah sakit. Baca ekstrim angin kencang sejak beberapa hari terakhir diketahui melanda sejumlah lokasi di kota Bekasi. Masyarakat diminta untuk waspada dan menghindari pepohonan lapuk guna menghindari hal yang tak diinginkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV, Mewartakan. Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV, Mewartakan.